Tiga dari sepuluh orang yang menjadi tersangka kasus dugaan pengambilan jenazah COVID-19 cara paksa di kota Ambon yang terjadi pada 26 Juni lalu tidak ditahan, tetapi mereka dikenakan wajib lapor. Kepala Satuan Reskim Polesta Pulau Ambon, AKP Gilang Prasetya mengatakan, ketiga tersangka tersebut dianggap kooperatif. Dikutip dari Kompas.com, ketiga tersangka yang dikenakan wajib lapor itu yakni NI, YN, dan MO. Dari sepuluh tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka itu, tujuh orang telah ditahan dan tiga tersangka lainnya hanya dikenakan wajib lapor. Sedangkan tujuh tersangka lainnya yang ditahan yakni AM, HL, BY, SI, SU, dan ST. Pihaknya tidak menahan ketiga tersangka lainnya karena mereka sangat kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya insiden penggadangan terhadap mobil ambulans yang sedang membawa jenazah COVID-19 terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Ambon pada Jumat 26 Juni 2020. Dalam aksi itu warga menghadang iring-iring mobil ambulans meski sedang dikawal mobil polisi. Setelah itu mereka langsung mengambil paksa peti jenazah dari mobil ambulans kemudian membawa jenazah ke rumah duka untuk dimandikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!